Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Amanda Savitri dengan NIM 2009036008 Mahasiswa teknik industri akun 2020 Universitas Mula Warman Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban saya terkait dengan soal UAS mata kuliah sistem informasi manajemen Jadi di soalnya ini diketahui sebagai sistem analisis Anda diminta untuk merekomendasikan usulan outsourcing pengembangan SIM untuk menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum yang diketahui Kemudian berikan rekomendasi Anda dengan memberikan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi dan juga buat DFD dan ERD-nya berdasarkan semua informasi yang ada dari permasalahan firma hukum Houtman, Paris & France atau HPF Jadi dari permasalahan firma hukum Houtman, Paris & France atau HPF rekomendasi saya dengan memberikan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi adalah dengan menggunakan software Law Office Management System atau Law Legal Practice Management System Jadi perangkat lunak atau situs ini akan dikembangkan untuk manajemen kantor hukum atau manajemen praktik hukum yang dapat ditemukan orang di internet Jadi apabila ada seseorang atau seorang pengacara ataupun klien yang kasusnya terdaftar di pengadilan maka situs web ini akan dapat memungkinkan pengacara untuk menyimpan semua rincian yang sebelumnya dari kasus yang terdaftar dalam database serta rincian tanggal pengadilan berikutnya untuk kasus tertentu Nah jadi pada saat menyebutkan suatu kasus yang ada orang tersebut itu dapat memeriksa detailnya terlebih dahulu dan juga berencana untuk membuat keputusan di masa depan Kemudian aplikasi atau software ini atau situs ini akan memiliki 4 jenis aksabilitas yaitu aksabilitas administratif, sisi pengacara, klien, dan juga pengguna Nah kemudian ada yang namanya pemain utama dari software ini yaitu admin, pengacara, dan juga klien Nah pengguna situs atau software ini sebagai pengacara harus merupakan seseorang yang melek komputer atau ahli dalam bidang komputer dan juga menjadi anggota situs web tersebut Kemudian ia juga harus menjadi pengacara yang berkualitas serta untuk klien juga harus menguasai komputer dan kasus mereka sendiri Kemudian kasus mereka ini akan diajukan dengan setidaknya satu pengacara dasar yang terdaftar dari sistem Kemudian dari permasalahan tersebut saya dapat membuat gambaran konteks diagram yang dapat menggambarkan permasalahan tersebut yaitu ada 3 entitas, nah jadi konteks diagram ini terdiri dari 3 entitas yaitu HPF, pengacara, dan klien Nah prosesnya itu diketahui adalah sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk sebagai tempat penyimpanan transaksi pada kegiatan firma hukum Kemudian yang pertama itu HPF, entitas HPF akan mendapatkan output 2 data berupa laporan semua kasus dan juga laporan semua keuangan dari proses yang telah diketahui tadi Kemudian yang kedua pada klien ini akan memberikan 2 input ke proses yang telah diketahui Pada pengacara memberikan input berupa data penanggung jawab pengacara dan juga dari input yang diberikan oleh pengacara sehingga klien mendapatkan output berupa laporan penanggung jawab pengacara dan dari input yang diberikan oleh klien sehingga pengacara mendapatkan output berupa laporan data klien, laporan data kasus, dan billing sebagai penutupnya Nah jadi dari penjelasan konteks diagram yang tadi saya sebutkan dapat dikembangkan menjadi data flow diagram atau DFD Nah disini juga saya sudah membuat gambaran tentang DFD level 1 Nah jadi pada DFD level 1 ini terdapat 6 proses yaitu input login, data pengguna, data kasus, data klien, data pengacara, dan data pengolahan laporan Jadi disini terdapat 6 entitas yaitu otman paris utapea, pengguna, kasus, klien, pengacara, dan admin atau administratif Yang pertama pada proses pertama itu ada input login Jadi pengguna ini akan melakukan input ke sistem kemudian admin ini akan mengkonfirmasi pengguna yang telah melakukan login Pada proses kedua pengguna melakukan input data milik pengguna Kemudian admin akan mengkonfirmasi data milik pengguna Pada proses ketiga yaitu ada data kasus Jadi admin ini memberikan input data perkara ke proses sehingga proses tersebut memberikan output berupa informasi data perkara Dan kemudian prosesnya juga akan memberikan input berupa data kasus pada entitas kasus Kemudian pada proses keempat yaitu ada data klien Jadi proses memberikan input kepada admin berupa informasi data milik klien Dan kemudian admin ini akan melakukan input data milik klien yang nantinya data tersebut akan diolah oleh proses yang ada dari sistem Kemudian proses juga akan memberikan input berupa data klien pada entitas klien Pada proses kelima yaitu ada data pengacara Jadi proses itu memberikan input kepada admin berupa informasi data milik pengacara Kemudian admin ini melakukan input data milik pengacara yang nantinya data tersebut akan diolah oleh proses yang ada dari sistem Nah kemudian prosesnya itu akan memberikan input berupa data pengacara pada entitas pengacara Kemudian pada proses keenam yaitu pengolahan laporan Jadi pada proses ini memberikan input kepada admin berupa mencetak laporan Dan juga admin ini akan menjalankan tugas tersebut sehingga didapatkan output berupa informasi tentang laporan tersebut Nah proses keenam ini memiliki keterkaitan pada proses ketiga pada bagian data milik perkara Nah jadi dari DFD tersebut maka dapat dikembangkan juga menjadi ERD atau Entity Relationship Diagram Di sini juga saya sudah membuat gambaran dari ERD-nya itu Jadi pada ERD-nya ini terdapat entitas, atribut, dan juga proses Nah di sini saya buat entitas itu ada empat yaitu Hotman Paris Hutapea, Kasus, Klien, dan Pengacara Nah proses yang dilakukannya ada satu yaitu berupa pengolahan Jadi pada entitas Hotman Paris Hutapea itu dilakukan proses pengolahan dan dapat diketahui entitas kedua yaitu kasus Kemudian yang pada entitas kedua yaitu kasus terdapat 5 atribut yaitu tanggal, nomor kasus, status kasus, deskripsi kasus, dan juga pengacara yang bertanggung jawab Kemudian yang ketiga yaitu pada entitas ketiga yaitu klien Nah jadi pada entitas ketiga ini terdapat 5 atribut yaitu ID klien, nama klien, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan juga jenis klien Dan untuk entitas terakhir atau entitas yang keempat itu yaitu pengacara Jadi pada pengacara ini terdapat 3 atribut yaitu nomor karyawan, nama, dan juga lama bekerjanya Demikian ini dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari soal UAS Sistem Informasi Manajemen Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh